Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempak hangat menyambut Sudirman Saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pembusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pembusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pengusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah ke mana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pembusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pembusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pengusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pembusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eco City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana penggusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eco City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pembusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eko City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pembusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang Eko City dari BP Batam Sudirman saat, Nekcu menangis. Suara Nekcu terdengar samar, tapi tampak hangat menyambut Sudirman saat. Meski usianya lebih dari 100 tahun, ia masih memiliki kekuatan fisik dan ingatan yang luar biasa. Bahkan dalam keadaan sehari-hari, dia masih sanggup beraktifitas pada umumnya. Namun Nekcu menangis saat mendengar akan direlokasi. Ia bertanya akan dipindah kemana mereka. Ia juga tampak menangis di hadapan para pejabat BP Batam. Sudirman yang ada di lokasi menenangkan Nekcu dan berharap nenek tersebut sehat selalu. Ia menegaskan upaya pendekatan secara humanis dilakukannya untuk menjaga stabilitas keamanan kawasan rempang. Ia menegaskan upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi door-to-door pertama kali dilakukan. Pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Selain itu, Sudirman mengungkapkan BP Batam terus berupaya mempercepat sosialisasi dan pendataan terhadap warga. Hal ini untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang terdampak pembangunan. Pendaftaran relokasi terhadap warga yang terdampak akan berakhir pada 20 September 2023. Nenek berusia 105 tahun yang merupakan warga rempang, kecamatan Galang, Batam, menangis mendengar kabar rumahnya akan direlokasi untuk proyek strategis nasional rempang Eco City. Nenek bernama Amlah atau Nekcu tersebut merupakan orang yang paling tua di Pulau Rempang. Ia sudah menghuni kawasan tersebut sejak lahir pada 1918. Nekcu baru mengetahui rencana pembusuran rempang setelah adanya aksi demonstrasi pada 7 September 2023. Saat dikunjungi oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang, selamat menikmati oleh sejumlah orang dari pihak ketua tim pengelolaan kawasan rempang.